Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ampo Pastinya dan di video kita kali ini kita akan membahas lagi permasalahan umum pada sebuah handphone ya, seperti inilah kondisi handphone zaman now kalau bukan konektor casnya yang lo rusakkan pasti deh tombol powernya, ya kan? maka dari itu, dalam menggunakan handphone kita harus ekstra lebih hati-hati nah, kerusakan tombol power itu disebabkan berbagai macam faktor seperti biasanya, untuk menyalakan HP Oppo serian terbaru seperti yang ada di tangan gue sekarang Oppo A15, kita tetap menggunakan media kabel charger keterlaluan kalau kalian gak punya kabel charger oke, kita colokin dulu casnya so, jadi begini bro and sis selain dari permasalahan dari brand itu sendiri yang dibuat sangat sensitif ke rusakan ya, kalau bukan kalian yang buka dosnya pasti deh gak akan rusak tombol powernya, ya kan? jadi, rubah deh kebiasaan kalian biasakan kalau habis makan, habis buang air atau berolahraga, dilap dulu tangannya pakai tisu dan ini pesan gue untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang habis berolahraga malam dilap dulu pakai tisu tangannya sebelum pegang handphone karena cairan seperti itu akan sangat sulit dibersihin kalau sempat masuk di sela-sela itu tombol powernya maksudku ngeras aja otak lu jadi sebelum kita lanjut menghidupkan HP Oppo A15 ini cuci tangan dulu kemudian lap tangannya pakai tisu kemudian pastikan lagi kalau kamu sudah subscribe channel ini aktifkan juga notifikasi tombol loncengnya kalau sudah, terima kasih banyak let's go story oke, langsung saja kita mulai jadi untuk menghidupkan HP Oppo seri ini sangat gampang cuy kita tinggal tekan tombol volume bawahnya kemudian colokin casnya ditekan dan tahan tombol volume bawahnya seperti ini tahan dan pastikan kalau tombol volume bawahnya yang kalian tekan jangan sampai kalian tekan tombol volume atas ya kan? kemudian colokin casnya tetap tahan tombol volume-nya tunggu beberapa saat jangan dilepas tombol volume-nya kalau belum ada notif terkopiri seperti ini taruh saja handphone-nya tunggu lagi beberapa saat sampai keluar pilihan bahasanya seperti ini nah, saat muncul pilihan bahasanya kalian pilih bahasa yang paling atas kecuali kalau kalian orang Cina ya kan? setelahnya kita tinggal pilih pilihan ketiga dari menu recovery yaitu reboot system kalian tinggal klik dan pilih ok maka handphone-nya akan restart silahkan ngopi dulu dan tunggu sampai handphone-nya selesai booting dan selamat handphone-nya bisa hidup lagi di-like dulu dong videonya mantap semoga video tutorial ini bermanfaat saya Ampot sekian see you di next video